Hai guys, kita jumpa di part 3, segalas materi SKB perawat CPNS, oke lanjut Nomor 1, untuk pemerluas dan lahir dengan episiotomi saat yang tepat untuk melakukannya adalah A. Diluar his B. Kepala sedang membuka pintu C. Perinium menonjol dan semakin menipis D. Putaran paksi dalam E. Putaran paksi dalam Paksi luar Jawabannya adalah saat kepala sedang membuka pintu itu yang paling tepat untuk kita lakukan episiotomi Atau pengguningan jiran lahir atau ibaratnya pelebaran jiran lahir ya Oke lanjut 2. Pada kseptor KB baru yang menggunakan pil dan didapatkan keluaran pusing dan mual Asuhan keperawatan yang diberikan adalah A. Menghancurkan agar menghentikan pil yang digunakan B. Menghancurkan minum pil pada malam hari dan bila keluaran sangat mengganggu Ancurkan agar ganti alat kontrasepsi non-hormonal C. Memberikan makanan dalam porsi kecil Ibu bahwa itu hal biasa E. Berikan obat analgetik dan emetik Jawabannya adalah Mengancurkan minum pil pada malam hari dan bila keluaran sangat mengganggu Ancurkan agar ganti alat kontrasepsi non-hormonal Lanjut Nomor 3 Saudara dipanggil untuk menolong orang pingsan Tindakan pertama adalah A. Melakukan pemeriksaan B. Melakukan resusitasi C. Mencari ambulans D. Minta konsultasi dokter penyakit dalam E. Merujuk ke ruang ICU Di sini kita harus melakukan pemeriksaan dulu ya Jadi sebelum kita memberikan pertolongan berupa A, B, C, D, E, R, W, Breathing, Circulation, D, Drugs Itu kita harus melakukan pemeriksaan dulu Kita nangisah Kalau nangisah tidak mungkin ya Karena dia pingsan Kemudian kita tetap periksa Baru kita tentukan apakah dia perlu bantuan pada airwaynya, breathingnya, atau cirkulasinya Oke, jadi jangan langsung ke resusitasi Lanjut 4. Ventilasi buatan diberikan pada pasien-pasien dengan keadaan sebagai berikut A. Pernafasan paradoksal karena obstruksi lidah B. Keracunan obat-obatan narkotika C. Keracunan obat-obatan hipnotik D. Terkena selangatan listrik, arus listrik E. Terkena racun kurare Ini bukan kurare ya Saya revisi Ventilasi buatan itu diberikan ke pernafasan paradoksal karena obstruksi lidah Lanjut Tindakan keperawatan pada klien dengan nyari luka operasi adalah A. Teknik relaksasi B. Beri obat analgesik C. Posisi mening kanan dan kiri D. Monitor tanda-tanda vital E. Monitor perdarahan Jawabannya adalah beri obat analgesik Karena kita fokus ke keluhan nyari luka operasi Lanjut Nomor 6 Hal-hal yang perlu dikaji pada klien post-op trumectomy di ruang pulisadar adalah A. Perdarahan B. Tanda-tanda vital C. Turgor D. Kesadaran E. Hidrasi Jawabannya adalah kesadaran Karena dia ada di ruang pulisadar Oke, lanjut Nomor 7 Seorang yang berusaha memecahkan masalah dengan cara makan berlebihan atau tidak makan Bekerja berlebihan atau menghindar Disebut dengan A. Koping non-reguler B. Koping konstruktif C. Koping adaptif D. Koping maladaptif E. Koping non-standar Jawabannya adalah Koping maladaptif Jadi mungkin bagi kalian yang tiba-tiba Kerjanya over Atau malah gak kerja sama sekali Nah itu harus jelas padai Bisa aja itu Koping maladaptif Atau ada Koping karena kalian merasakan suatu prinsipan yang itu sangat Traumatis Seperti itu Lanjut Nomor 8 Masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan Merupakan salah satu faktor predisposisi terjadi perilaku kekerasan Dalam hal ini Klien A Terlalu dikekang B. Terlalu dilindungi C. Merasa ditolak D. Perilaku kekerasan D. Selalu mengevaluasi perilaku kekerasan C. Merasa diajukan Di sini Ada satu hal atau satu sisi ketika dia Di usia dewasa dia melakukan kekerasan Artinya dalam hal ini Klien itu di masa kanak-kanaknya ada yang Salah di perkembangannya Dia Itu merasa diajukan Tentang oleh orang terdekat Orang tua Keluarga Dan yang lain Sehingga Ketika dia sampai pada fase dewasa Dia melakukan kekerasan Oke lanjut Nomor 9 Klien dengan mastectomy Sering menolak Untuk bercermin Atau menyentuh bagian tubuhnya Hal ini menandakan Adanya gangguan Konsep diri pada A. Ideal diri B. Identitas diri C. Citra tubuh D. Harga diri E. Peran Jawabannya adalah Ideal diri Oke lanjut Nomor 10 Pada usia 1-3 tahun Anak diperkenalkan Dengan aturan wajib Dan disiplin Berkaitan dengan A. Kebersihan B. Tumbuh kembang C. Kebiasaan B. A. K. B. A. B. A. B. D. Kepatuhan E. Kemampuan psikomotor Jawabannya adalah Kemampuan psikomotor Nomor 11 Bermain dapat melatih anak Dalam hal A. Berbagi Macam permainan B. Kemampuan diri C. Berbagi alat permainan D. Disiplin Dan mentaati peraturan Serta mengembangkan Sikap sosial E. Komunikasi Disini adalah Jawabannya Disiplin dan mentaati peraturan Serta mengembangkan Sikap sosial Nomor 12 Bagi pada usia Menjelang 1 tahun Apabila bertemu Dengan orang asing Belum dikenal akan menangis, disebut A. separation anxiety B. mother anxiety C. father anxiety D. foreign anxiety E. stranger anxiety disini adalah jawabannya stranger anxiety jadi untuk stranger anxiety ini bentuk ketakutan yang dialami oleh bayi atau anak-anak saat mereka bertemu dengan orang yang tidak mereka kenal gejala itu biasanya meliputi diam, terus kadang dia menatap orang asing, dia itu menangis kemudian dia sering menyembunyikan wajahnya ataupun bersembunyi di belakang orang tua, dan stranger anxiety ini fase alami dari perkembangan sosial bayi yang dimulai di sekitar bulan ke-6 sampai ke-9 dan biasanya memuncak di usia 12 sampai 18 bulan dan biasanya juga menghilang saat anak itu memasuki usia 2 tahun, jadi itu merupakan suatu proses adaptasi dari anak tersebut, dan wajar kalau dia sering merasa tidak suka menangis ketika ketemu sama orang asing karena dia baru mengenali orang-orang terpensi dalam hidupnya ayah, ibu, kakak, dan yang lainnya oke, lanjut sekian untuk pembahasan soal kita kali ini ketemu lagi di soal-soal berikutnya dan selanjutnya susah untuk tes SKB-nya see ya selamat menikmati